Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan yang dihadapi penduduk di kota besar, bukan hanya di Jakarta, namun juga kota besar lain di dunia. Banyak hal yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, mulai dari jumlah kendaraan yang melebihi panjang jalan, kurangnya pembangunan infrastruktur, minimnya sarana transportasi umum, parkir liar, dan kurangnya kesadaran mematuhi peraturan lalu lintas para pengguna jalan. Berbagai solusi pun dipikirkan oleh pemerintah kota setempat untuk mengatasi masalah kemacetan yang semakin membuat stres ini. Kota di belahan dunia mana saja yang dinobatkan sebagai kota termacet di dunia? Berikut on the spot merangkumnya dalam tujuh kota termacet di dunia. Beberapa waktu lalu Jakarta dinobatkan sebagai kota termacet di dunia. Rata-rata setiap tahunnya pengemudi kendaraan di Jakarta mengalami 33.240 start stop atau kemacetan. Catatan ini tidak mengherankan mengingat pembangunan struktur tidak sebanding dengan pertumbuhan populasi kendaraan. Berdasarkan catatan Polda Metro Jaya, sekitar 20 juta kendaraan beredar di jalanan ibu kota. Dalam hitungan hari, Polda juga bisa mengeluarkan 1.000 sampai 2.000 serat tanda kendaraan bermotor atau STNK untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 mencapai 6.000 STNK. Pertambahan jumlah kendaraan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan. Dari catatan di Tlantas Polda Metro, panjang jalan hanya 7.650 km dan luas jalan 40,1 km atau 0,26% dari luas wilayah DKI. Panjang jalan dan jumlah kendaraan bukan hanya satu-satunya penyebab kemacetan di Jakarta. Ada beberapa hal lain, seperti parkir liar dan lemahnya tanggung jawab pengendara itu sendiri untuk tertib berlalu lintas. Kemacetan Jakarta akan bertambah parah jika cuaca hujan. Ibu kota Turki, Istanbul kebanjiran 30.000 mobil baru setiap bulan. Menurut data statistik, 1 dari 5 orang di Istanbul memiliki kendaraan bermotor. Tidak heran, kota metropolitan di antara dua benua ini menduduki peringkat atas dalam daftar kota termacet di dunia. Selama setahun, setiap pengemudi di Istanbul harus berhenti sebanyak 32.520 kali karena kemacetan. Untuk mengatasinya, pemerintah Turki berencana untuk membangun tempat parkir mengapung. Rencananya, mereka akan menggunakan kapal feri yang sudah tak terpakai sebagai tempat parkir mengapung. Topol bekas tersebut akan dimodifikasi menjadi tempat parkir bertingkat dan ditempatkan di dekat titik-titik rawan kemacetan di Istanbul. Memang kemacetan laul lintas di Istanbul, salah satu penyebabnya adalah kurangnya lahan parkir. Sebanyak 400 tempat parkir mengapung akan dibangun di kota yang memiliki 16 juta penghuni tersebut. Sebanyak 4 juta kendaraan bermotor lalu lalang di kota Mexico City setiap harinya. Tidak heran jika kota ini juga dianggap sebagai salah satu kota dengan polusi terburuk di dunia. Pengemudi di Mexico City mengalami 30.840 stop dan start setiap tahun. Untuk mengatasinya, pemerintah kota membuat solusi membatasi pengguna kendaraan berdasarkan plat nomernya. Peraturan ini berlaku mulai Senin hingga Sabtu pukul 5 pagi hingga 10 malam. Kendaraan berplat nomer tertentu tak diizinkan melewati jalan-jalan tertentu di jam-jam tersebut. Saking macetnya keadaan lalu lintas di jalanan Mexico City, para pengendara diestimasi hanya berjalan dengan kecepatan 17 km per jam di jalan raya. Tak hanya membatasi kendaraan sesuai plat nomer, pemerintah Mexico juga berusaha meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti menambah angkutan umum dari jalur subway. Mereka juga membuat proyek yang mengajak penduduknya untuk mengandarai sepeda. St. Petersburg merupakan salah satu kota besar di Rusia. Kota ini memiliki sistem transportasi publik yang sangat memadai. Sekitar 2,5 juta penumpang tercatat menggunakan layanan kereta bawah tanah atau metro setiap harinya. Dengan jumlah penduduk yang berkisar 5 juta orang, angka tersebut sebenarnya sudah sangat baik. Tapi tingkat lalu lintas pegawai yang tinggal di luar kota membuat padat jalan-jalan di St. Petersburg. Hal inilah yang membuat St. Petersburg menjadi salah satu kota termacet di Eropa. Selama jam kantor dan jam kerja, jalanan St. Petersburg akan sangat padat dengan peningkatan jumlah kendaraan hingga 96 persen. Baru pada 2015 ini, St. Petersburg dinobatkan sebagai salah satu kota termacet di dunia, bahkan menempati peringkat yang lebih tinggi dibanding Moskow, ibu kota Rusia. Memang peningkatan jumlah kendaraan di St. Petersburg bertambah hingga membuat kemancetan bertambah parah. Kecepatan rata-rata kendaraan di Moskow tercatat maksimal 3 km per jam. Serupa dengan Jakarta, ibu kota Rusia ini kewalahan menghadapi ledakan pembelian kendaraan yang melonjak satu dekade terakhir. Kendati memiliki sistem transportasi yang memadai Moskow tertinggal dalam urusan pembangunan infrastruktur. Menurut pemerintah kota, ruas jalan yang ada hanya mampu menampung 30 persen kendaraan. Namun tahun ini, sebenarnya kemancetan lalu lintas di Moskow sudah mulai membaik. Terlihat dari tidak lagi kota ini menempatnya peringkat atas sebagai kota termacet di dunia. Sejak 2010, Moskow selalu menjadi juara dalam hal kemancetan lalu lintas. Beberapa solusi memang sudah dilakukan oleh pemerintah. Seperti menganjurkan penduduk untuk lebih menggunakan sarana transportasi umum seperti kereta, menterkipkan parkir liar, dengan menerapkan sistem denda dan derek, menakta ulang sistem lampu lalu lintas. Sejak bertahun-tahun kota Roma, Italia mencoba mengatasi masalah lalu lintas berupa minimnya jumlah transportasi publik dan rasio kendaraan bermotor per kapita yang tertinggi kedua di negara tersebut. Negara di selatan Eropa itu sendiri tercatat sebagai negara dengan tingkat kepadatan kendaraan tertinggi di dunia. Terdapat nyaris 600 kendaraan bermotor untuk setiap seribu penduduk Italia. Inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa Roma menjadi salah satu kota termacet di dunia dan di Eropa. Tingkat kemancetan di Roma cukup tinggi, yaitu mencapai indeks 40 persen. Rata-rata kemancetan terjadi sangat parah pada hari Senin dan Kamis malam. Jika dirata-ratakan, penduduk Roma menghabiskan 94 jam per tahun terjebak dalam kemancetan lalu lintas. Kebijakan bekas Perdana Menteri Taksin Sinawatra yang memangkas pajak buat pembeli kendaraan baru terus menambah runyam yang kondisi lalu lintas Bangkok. Sejauh ini kota berpenduduk sekitar 14 juta jiwa itu memiliki hampir 8 juta kendaraan. Diperkirakan, setiap pengemudi di Bangkok menghabiskan 36 persen dari waktu perjalanan terjebak di tengah kemancetan. Kendaraan pribadi hingga tradisional seperti bajai yang bernama tuk-tuk sering digunakan untuk menghindari kemancetan kota. Sebenarnya, aktivitas pagi hari di Bangkok sama dengan Jakarta, yaitu jalan raya padat dan macet di setiap pusat keramaian dan persimpangan. Perilaku pengguna motor pun hampir sama dengan Jakarta, yaitu sering ugal-ugalan atau mencari celah di setiap kendaraan. Perbedaannya, meski berada di jalan macet, jarang ditemukan pengendara yang menerobos lampu merah atau pengendara motor yang mengambil trotoar untuk jalan pintas. Padahal, tak ada petugas yang berjaga. Pemirsa tulang tujuh kota termacet di dunia versi on the spot. Beberapa waktu lalu, Jakarta dinobatkan sebagai kota termacet di dunia. Rata-rata, setiap tahunnya, pengemudi kendaraan di Jakarta mengalami 33.240 start stop atau kemacetan. Catatan ini tidak mengherankan, mengingat pembangunan struktur tidak sebanting dengan pertumbuhan populasi kendaraan. Berdasarkan catatan Polda Metro Jaya, sekitar 20 juta kendaraan beredar di jalanan ibu kota. Dalam hitungan hari, Polda juga bisa mengeluarkan 1.000 sampai 2.000 serat tanda kendaraan bermotor atau STNK untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 mencapai 6.000 STNK. Pertambahan jumlah kendaraan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan. Dari catatan di telantas Polda Metro, panjang jalan hanya 7.650 km dan luas jalan 40,1 km atau 0,26 persen dari luas wilayah GKI. Panjang jalan dan jumlah kendaraan bukan hanya satu-satunya penyebab kemacetan di Jakarta. Ada beberapa hal lain, seperti parkir liar dan lemahnya tanggung jawab pengendara itu sendiri untuk tertib berlalu lintas. Kemacetan Jakarta akan bertambah parah jika cuaca hujan. Ip menduduki peringkat atas dalam daftar kota termacet di dunia. Selama setahun, setiap pengemudi di Istanbul harus berhenti sebanyak 32.520 kali karena kemacetan. Untuk mengatasinya, pemerintah Turki berencana untuk membangun tempat parkir mengapung. Rencananya, mereka akan menggunakan kapal feri yang sudah tak terpakai sebagai tempat parkir mengapung. Kapal bekas tersebut akan dimodifikasi menjadi tempat parkir bertingkat dan ditempatkan di dekat titik-titik rawan kemacetan di Istanbul. Memang kemacetan laul lintas di Istanbul, salah satu penyebabnya adalah kurangnya lahan parkir. Sebanyak 400 tempat parkir mengapung akan dibangun di kota yang memiliki 16 juta penghuni tersebut. Sebanyak 4 juta kendaraan bermotor lalu-lalang di kota Mexico City setiap harinya. Tidak heran jika kota ini juga dianggap sebagai salah satu kota dengan polusi terburuk di dunia. Pengemudi di Mexico City mengalami 30.840 stop dan start setiap tahun. Untuk mengatasinya, pemerintah kota membuat solusi membatasi pengguna kendaraan berdasarkan plat nomernya. Peraturan ini berlaku mulai Senin hingga Sabtu pukul 5 pagi hingga 10 malam. Kendaraan berplat nomer tertentu tak diizinkan melewati jalan. Ibu kota Turki, Istanbul, kebanjiran 30 ribu mobil baru setiap bulan. Menurut data statistik, 1 dari 5 orang di Istanbul memiliki kendaraan bermotor. Tidak heran, kota metropolitan di antara dua benua ini menduduki peringkat atas dalam daftar kota termacet di dunia. Selama setahun, setiap pengemudi di Istanbul harus berhenti sebanyak 32.520 kali karena kemacetan. Untuk mengatasinya, pemerintah Turki berencana untuk membangun tempat parkir mengapung. Rencananya, mereka akan menggunakan kapal feri yang sudah tak terpakai sebagai tempat parkir mengapung. Kapal bekas tersebut akan dimodifikasi menjadi tempat parkir bertingkat dan ditempatkan di dekat titik-titik rawan kemacetan di Istanbul. Memang kemacetan lalu lintas di Istanbul, salah satu penyebabnya adalah kurangnya lahan parkir. Sebanyak 404 parkir mengapung akan dibangun di kota yang memiliki 16 juta penghuni tersebut. Sebanyak 4 juta kendaraan bermotor lalu lalang di kota Mexico City setiap harinya. Tidak heran jika kota ini juga dianggap sebagai salah satu kota.